Pedang berbunga dendam jilid 6. Kuan Beng Cu bicara panjang lebar menerangkan asal lusul dirinya dengan bangga. Chohen Hang yang mendengar jelas, diam-diam merasa iri. Kuan Beng Cu mempunyai seorang yang begitu hebat, sebaliknya dia. Jangan lagi ngkong, sedang ayah saja dia tak tahu siapakah ayahnya itu. Tidak demikian dengan Pui Tiok, wajahnya pucat dan dengan mulut tergangga, dia memandang Kuan Beng Cu lalu menuding. Dia hendak berkata tetapi tak keluar suaranya. Rupanya dia dicengkam rasa kejut yang hebat sekali. Melihat keadaan anak muda itu, Kuan Beng Cu tertawa, tuh lihat kalau orang keceleh mau membohongi orang. Tentu begitu jadinya. Bukan begitu, bukan begitu, Pui Tiok Gopoh membantah. Dia terbata-bata bukan karena hendak membohongi dan ketahuan tetapi karena terkejut. Maka setelah membantah, dia masih terengah-engah dan berkata lagi, Nona Kuan, engkau, engkau bilang. Engkongmu itu kepala dari istana Cheng Te Kiong? Kuan Beng Cu merentang mat celebar-lebar, apa itu sih kepala istana Cheng Te Kiong atau bukan aku tidak tahu. Pui Tiok menelan air liurnya. Tadi engkau sendiri yang bilang. Kalau engkongmu keluar, dunia persilatan tentu gempar karena ada delapan ekor burung Garuda yang membuka jalan. Benarkah itu? Itu mama yang bilang, kata Kuan Beng Cu, mama sangat sayang kepadaku, masa dah akan membohongi aku seperti engkau itu? Tubuh Pui Tiok gemetar dan mundur beberapa langkah. Untung di belakangnya terdapat segunduk batu besar sehingga dia dapat memegang untuk berdiri tegak. Kutau, kutau, serunya terengah-engah. Ih, Pui Toako, engkau ini bagaimana seru Kuan Beng Cu terkejut heran. Rupanya punya sakit ayan, tiba-tiba Chohen Hang menyelah. Kuan Beng Cu berpaling dan berteriak, jangan omong tak karuhan. Chohen Hang berkacak pinggang dan menantang, aku mengatakan memang dia sakit ayan. Apa hakmu hendak melarang aku? Uh, tak tahu diri. Kuan Beng Cu seorang anak perempuan yang dibesarkan dalam alam kemanjaan. Tak pernah dia mau kalah berbicara dengan orang. Mendengar kata-kata Chohen Hang, seketika wajahnya berubah tegang dua pucat. Dia tak tahu bagaimana bertengkar mulut dengan orang maka dia hanya menggentak-gentakan kaki ke tanah dan berseru, Coba bilang lagi, coba bilang lagi. Kebalikannya Chohen Hang itu seorang anak yang dibesarkan di kalangan miskin. Hidupnya mengembara dan tinggal di lorong dua yang kotor, sudah tentu dia sering ribut-ribut dengan orang. Memaki dan berkelahi, sudah menjadi kehidupannya sehari-hari. Saat itu dia busungkan dada dan tegakan kepala, berseru, sudah tentu aku akan bicara lagi. Engkau ini makhluk apa sih berani melarang aku tak boleh bicara? Awas, kalau sampai ku robek mulutmu yang busuk itu. Karena marahnya Kuan Beng Cu sampai tak dapat bicara. Sedang Chohen Hang dengan santai dan bebas dapat menghamburkan isi hatinya. Entah bagaimana, saat itu Kuan Beng Cu malah tidak marah lagi. Dia terpesona mendengar caci maki yang kotor dari Chohen Hang. Beberapa saat kemudian baru dia berputar tubuh dan berseru, Pui To'ako, mengapa engkau diam saja? Pui Tiok memang masih terbenam dalam rasa kejut sehingga mulutnya masih mengoceh, Kutau, Kutau titik. Tanda petik. Yang dimaksudkannya adalah bahwa sekarang dia mengerti apa sebab ketika Chohen Hang dari Pohokau melihat wajah Kuan Hu Jin seketika semangatnya terbang dan pikirannya hilang. Dia pun mengerti mengapa beberapa tokoh Pohokau yang hendak membantunya, melihat Kuan Hu Jin terus lari terkencing-kencing. Diam-diam dia merasa beruntung karena pengalamannya kurang dan tak tahu siapa itu. Kalau tahu, mungkin dia juga akan linglung. Karena masih dicengkam ketegangan yang mendebarkan itu setelah Kuan Beng Cu memanggilnya beberapa kali, barulah dia terkejut. Tetapi Chohen Hang juga pintar. Setelah Pui Tiok menjawab seruan Kuan Beng Cu, dia terus tutup mulut tak mau memaki lagi. Pui To'ako, dengarkanlah, seru Kuan Beng Cu. Pui Tiok gelagapan dan buru-buru menumpahkan perhatian untuk mendengar tetapi dia tidak mendengar apa-apa, ada apa. Kuan Beng Cu menuding Chohen Hang, dia memaki-maki aku. Pui Tiok yang masih tegang, begitu mendengar keterangan itu, dia serentak mengangkat tangan hendak memukul Chohen Hang. Tetapi Chohen Hang cepat melengking, jangan sewenang-wenang memukul orang. Coba tanya kepadanya, aku memaki apa kepadanya. Pui Tiok hentikan tangannya dan berpaling kepada Kuan Beng Cu karena marah, wajah Kuan Beng Cu berubah-ubah tidak keruan. Caci maki Chohen Hang itu kasar dan kotor bagaimana mungkin dia dapat menirukan? Rupanya Pui Tiok sudah mempunyai gambaran apa yang terjadi tadi. Buru-buru dia berseru, sudahlah, jangan ribut-ribut saja. Dia menarik nafas lalu berkata pula, Nona Kuan, aku bukan membohongi engkau. Memang sungguh, ayah bundamu telah meninggal. Mereka tidak meninggal karena bertempur dengan musuh. Kuan Beng Cu kerutkan sepasang alis, tanyanya engkau berkata apa itu? Masa mereka bunuh diri sendiri? Pui Tiok gelengkan kepala, juga bukan. Mereka, mereka, karena suatu hal lalu bertengkar dan saling berhantam sendiri sampai akhirnya keduanya menderita luka parah dan meninggal seketika. Kuan Beng Cu tetap gelengkan kepala, itu lebih ngawur lagi. Ayah selalu menurut pada mama. Titik koma bagaimana mungkin dia berani melawan mama? Sudah, jangan omong tak keruan, lekas antarkan aku pulang. Karena penjelasannya tak dipercaya, Pui Tiok tak dapat berbuat apa-apa. Tiba dua Hen Hang tertawa dan bertepuk tangan, Aya, kiranya yang saling bunuh itu ayah ibunya? Pada saat Kuan Pek, Hang dan istrinya bertempur, yang menyaksikan adalah Pui Tiok dan Cho Hen Hang. Tetapi Cho Hen Hang tak tahu siapakah kedua suami istri itu. Pun tak tahu kalau Kuan Beng Cu itu ternyata anak mereka. Demi mendengar kedua orang tua Kuan Beng Cu telah menderita kematian yang mengerikan, bukan saja ikut bersedih, kebalikannya Cho Hen Hang malah gembira. Dia tertawa sambil bertepuk tangan. Dengan muak Pui Tiok memandang gadis kecil itu dan membentak, Engkau gembira apa? Cho Hen Hang tertawa, Ayah ibunya mati secara begitu menyenangkan itulah sebagai pembalasan untuk seorang makhluk kecil. Mengapa aku tak harus bergembira? Pui Tiok tertawa dingin, Jangan terlalu pagi bergembira dulu. Sebenarnya Pui Tiok enggan untuk mengatakan apa hubungan Cho Hen Hang dengan Kuan Pek Hang, menurut kesan yang disaksikan saat itu. Tetapi dia tak kuat menahan kemuakannya melihat tingkah laku Cho Hen Hang yang begitu gembira atas kematian suami istri Kuan Pek Hang. Serentak dia berseru, Baik, engkau boleh bersuka ria sepuas-puasmu. Tetapi tahukah engkau bahwa ayahnya itu juga ayahmu. Mendengar itu Kuan Beng Cu dan Cho Hen Hang sama-sama terbeliat. Cho Hen Hang berhenti tertawa. Pui Tiok aku, engkau bilang apa cepat Kuan Beng Cu berseru. Tutup mulutmu teriak Cho Hen Hang dengan nyaring, siapapun jangan bicara. Napasnya terengah dan dia memandang Pui Tiok, siapakah engkau? Lelaki yang mati itu apa benar bernama Kuan Pek Hang? Pui, apakah engkau pantas menyebut nama ayahku teriak Kuan Beng Cu? Pui Tiok memberi isyarat tangan agar gadis kecil itu jangan bicara, kemudian dia baru menjawab pertanyaan Cho Hen Hang, benar, lelaki itu memang Kuan Pek Hang sekarang tertawalah, bergembira karena dia itu sebenarnya juga ayahmu sendiri. Pui Tiok mengira Cho Hen Hang tentu akan menyesal dan bersedih. Tetapi siapa tahu, setelah tertegun sejenak, tiba-tiba Cho Hen Hang tertawa nyaring. Bagus, memang pantas kalau mati. Hanya sayang tidak mati di tanganku serunya. Pui Tiok bukan seorang kuncu, gentleman, yang berbudi. Dia berhati licik dan kejam. Tetapi orang yang berhati seperti Cho Hen Hang, baru pertama kali itu dia bertemu. Sesaat dia tertegun tak dapat berkata apa-apa. Bermula Kuan Beng Cu tak percaya kalau ayah ibunya meninggal. Tetapi pada saat itu setelah mendengar pembicaraan Pui Tiok dan Cho Hen Hang, mau tak mau dia mulai percaya. Seketika wajah Nefa berubah dan cepat ia menarik tangan Pui Tiok. Pui Tiok menghela nafas, mengapa aku harus membohongi engkau? Kalau aku sampai bohong, semoga langit dan bumi menumpasku, jangan sampai mati dengan tenang. Wajah Kuan Beng Cu makin tak sedap dipandang. Mulut mengangamau bicara tetap sepatah pun tak keluar. Beberapa saat kemudian baru dia dapat berseru, mama titik. Hanya sepatah kata dan dia pun terus rubuh tak ingat diri lagi. Pui Tiok gopoh mengangkat tubuhnya. Sepasang macu gadis kecil itu mengatup rapat, napasnya lemah. Pui Tiok cepat melekatkan telapak tangannya ke punggung Kuan Beng Cu, menyalurkan tenaga murninya untuk menolong. Cho Hen Hang malah menyengir dan berseru dingin, ku rasa tidak perlu engkau menolongnya. Walaupun engkau dapat menolongnya tetapi juga percuma karena lambat atau cepat, kelak aku tentu akan membunuhnya. Mengapa engkau berkata begitu bentak pui Tiok, walaupun lain mama tetapi ayahmu juga ayahnya jadi kalian ini kakak beradik. Cho Hen Hang mendenguskan hidungnya dan tertawa hina, aku ini bersaudara dengan dia. Apa engkau rasa pantas? Hektometer, dia kan seorang Cian Kim Sio Chia, putri orang terhormat. Punya engkong yang dikawal delapan ekor Garuda. Sedang aku? Aku kan anak seorang wanita yang membawa ular. Dan lagi ular itu sekarang sudah dibunuh seorang keparat kecil, apakah aku ini tajinya? Ah, aku tak berani naik derajat sedemikian tingginya. Cho Hen Hang memang tajam sekali lidahnya. Sekalipun pui Tiok lebih tua tetapi kalau adu lidah, jelas tentu kalah. Pui Tiok dengan geram berkata, Hektometer, jangan harap engkau dapat membunuhnya. Tahukah engkau kalau dia bukan keturunan orang sembarangan? Cho Hen Hang benar-benar seperti anak kambing yang tak takut harimau. Dia tertawa dingin, tahu, tahu, bukankah dia mempunyai engkong delapan? Garuda? Uh, apanya yang dibanggakan apakah aku takut? Mendengar itu wajah pui Tiok berubah. Pikirnya, lebih baik tak usah melanjutkan bicara dengan gadis liar itu. Kalau dilanjutkan, siapa tahu gadis itu akan ngoceh lebih tak keruan lagi. Kebetulan saat itu Kuhan Beng Cu sudah sioman. Pui Tiok tak mau mempedulikan Cho Hen Hang lagi. Nona Kuhan, bagaimana keadaanmu? Tanyanya kepada Kuhan Beng Cu. Sebelum Nona kecil itu menyahut, air matanya membanjir turun dan sambil menangis dia berkata, Mama telah meninggal, lalu aku bagaimana? Aku bagaimana? Sungguh memilukan sekali mendengar ratap tangis gadis kecil itu. Memang sungguh suatu pukulan yang dasyat dalam batinnya. Dari seorang puteri yang manja, tiba-tiba dia menjadi seorang anak sebatang kera. Sebelum pui Tiok dapat menemukan kata-kata untuk menjawab, tiba-tiba terdengar suara seorang nenek tua berkumandang. Jelas orangnya masih jauh tetapi suaranya sudah berkumandang menusuk telinga. Dengan jelas dan tegas suara itu berseru, Bang Cu, engkau berada di mana? Mendengar suara itu seketika pui Tiok terbelalak, demikian pula kuan Beng Cu yang serentak berseru tertahan, Ih poh-poh titik. Dialah yang memasukkan engkau ke dalam karung itu, kata pui Tiok. Ah, desah kuan Beng Cu, waktu sedang bicara dengan dia tiba-tiba mataku gelap dan aku terus tidak ingat apa-apa lagi. Kiranya dia telah memasukkan aku ke dalam karung. Dia, mengapa berbuat begitu? Entah, aku juga tak tahu, kata pui Tiok waktu keduanya sedang bicara, kembali suara nenek Ih terdengar lagi, engkau di mana lekas engkau sahut. Engkau akan melayaninya atau tidak? Tanya pui Tiok pelahan. Kuan Beng Cu menangis lagi, katanya, aku tak tahu, aku, tak tahu apa-apa. Pui Tiok memegang tangan gadis kecil itu, Beng Cu, dengarkan. Jangan engkau kebingungan begitu rupa. Sekarang atau besok, akhirnya setiap orang itu akan mati. Dan engkau pun bukan seorang anak kecil lagi. Engkau dapat berdiri sendiri, mengambil keputusan sendiri. Lihatlah dia. Pui Tiok menepuk si gadis liar Chohen Hang lalu melanjutkan berkata, bukankah sebaya umurnya dengan engkau? Mengapa dia dapat berdikari dan sedikit pun tak merasa sedih? Mendengar itu seketika wajah Chohen Hang berubah, serunya, engkau ini bicara apa itu? Apakah mamaku juga meninggal? Sebenarnya Pui Tiok enggan bicara dengan Chohen Hang sahutnya jemuh, tidak, kalau mamamu mati. Tentu siang dua aku sudah menyingkir jauh dua dari engkau, perlu apa harus membiarkan engkau di sini? Chohen Hang bercekak pinggang lagi, kalau begitu, kalau sekarang engkau membiarkan aku hidup, lain apa perlunya? Agar mamamu datang mencarimu, mengerti kata Pui Tiok. Buat apa? Aku ada urusan penting dengan dia, ya, penting sekali dan harus bertemu dengan dia. Chohen Hang tak mau melayani dan beralih kata, hektometer, kiranya begitu. Memang ku tahu jika engkau juga bukan manusia baik. Ternyata memang tidak mempunyai hati yang baik. Merah padam dan pucat lesi muka Pui Tiok ditunjuk hidung oleh Chohen Hang. Tetapi dia tak mau menghiraukan lagi dan beralih kepada Kuhan Beng Cu. Bisiknya, Beng Cu, menilik nenek itu telah memasukkan engkau ke dalam karung. Tentulah dia bermaksud tidak baik. Rasanya lebih baik menghindarinya saja. Pui Tiok tak tahu siapa nenek itu dan tak tahu pula kalau nenek itu adalah utusan dari istana Cheng Te Kiong. Itulah sebabnya maka dia menganjurkan Kuhan Beng Cu supaya jangan menghiraukan nenek itu. Jika saja dia tahu siapa nenek ih, tentulah dia akan menyambut kedatangan nenek LH itu dengan gembira. Yang diketahui saat itu adalah bahwa Kuhan Hu Jin itu anak perempuan dari pemilik istana Cheng Te Kiong dan bahwa Beng Cu adalah cucu luar dari istana Cheng Te Kiong. Bahwa tanpa disadari dia berada bersama Kuhan Beng Cu memang mengandung dua hal yang dasyat. Mungkin hal itu merupakan suatu keberuntungan besar baginya tetapi juga mungkin akan menjadi malapetaka baginya. Hal itu tergantung bagaimana pemilik Cheng Te Kiong akan menilainya. Sebenarnya dalam hati kecil, Pui Tiok tak ingin terikat hubungan dengan pihak Cheng Te Kiong. Dia belum tahu apakah bersama Kuhan Beng Cu itu akan merupakan keberuntungan atau malapetaka. Tetapi yang jelas, orang tentu tak mau mempertaruhkan jiwa untuk hal, hal yang belum dapat diketahui pasti. Saat itu perasaan Pui Tiok memang tidak enak. Dia harus melindungi keselamatan Kuhan Beng Cu. Dia menyadari apabila sampai terjadi sesuatu pada diri anak itu, uh. Membayangkan hal itu diam-diam mengigila hati Pui Tiok. Dia tak berani melanjutkan lamunannya lagi. Segera dia memimpin tangan Kuhan Beng Cu dengan tangan kanan dan tangan kirinya lain menggapai Choh Hen Hong, kemarilah. Aku tidak bisa jalan, kata Choh Hen Hong. Kumandang suara nenek ih walaupun masih melayang-layang Kian kemari tetapi pelahan-lahan makin dekat. Sudah tentu karena gugup Pui Tiok marah kepada Choh Hen Hong. Apabila engkau tidak mau berjalan, akan ku tutup jalan darahmu, ku tarik kuncirmu dan ku seret. Tetapi Choh Hen Hong tidak takut. Dia juga menantang, bagus yang kasret aku. Sangat khawatir kalau bersuara keras nanti terdengar nenek ih dan akibatnya tentu celaka. Maka Pui Tiok tak mau banyak bicara lagi terus melesat maju. Siapa tahu ternyata Choh Hen Hong memang anak perempuan yang keras kepala. Setelah sekali begitu Pui Tiok hendak turun tangan, dia pun tundukkan kepala dan terus menyeruduk dada Pui Tiok. Anak itu benar-benar sudah dekat hendak mengadu jiwa. Pui Tiok marah sekali. Dia mengangkat tangan kanannya dihantamkan ke belakang batok kepala Choh Hen Hong yang tengah menunduk itu. Jika mengenai, jelas Choh Hen Hong tentu melayang jiwanya. Tetapi rupanya Choh Hen Hong memang belum ditakdirkan mati. Adalah karena dia sangat bernafsu untuk menyeruduk perut Pui Tiok. Maka dia bergerak dengan cepat, tak taunya kakinya terpeleset, beluk. Dia jatuh. Saat itu kalau Pui Tiok memang mau mencabut jiwanya, memang semudah orang nih balikan telapak tangan. Tetapi entah bagaimana, saat itu Pui Tiok malah menarik pulang tangannya diam-diam. Dia sadar bahwa tindakannya yang terburu oleh emosi tadi, sungguh berbahaya sekali. Sebenarnya dia tak bermaksud membunuh gadis kecil itu. Hanya karena marah, dia sampai lupa diri. Waktu Choh Hen Hong terpeleset jatuh diam-diam Pui Tiok tergetar hatinya. Kalau saja tidak terjadi begitu, tentulah dia terlanjur membunuh anak perempuan itu. Kini kemarahan Nyak pun reda dan dengan suara yang lunak dia berkata, Sudahlah, jangan ribut, lekas ikut aku. Sambil berkata dia berjongkok untuk menarik bangun Choh Hen Hong lalu diajak lari. Lari sampai 3-5 li, ku mandang suara nenek LH masih terdengar. Tetapi setelah mencapai jarak 10 li suara nenek itu tak terdengar lagi. Pui Tiok hentikan larinya dan menghela nafas longgar. Pada saat itu Choh Hen Hong merontah melepaskan diri dari cekalan Pui Tiok lalu berdiri tegak di samping. Pui Tiok tak mau mengurusinya dan berkata kepada Kuhan Beng Cu, Nona Kuan, di mana tempat tinggal engkongmu itu, apa engkau tahu? Bukankah lucu apabila Pui Tiok yang sudah tahu Kuhan Beng Cu itu cucu luar dari pemilik Ceng Tekong, masih menanyakan alamatnya tetapi bukan tidak ada alasan mengapa Pui Tiok bertanya begitu. Setiap orang persilatan apabila menyebut nama Ceng Tekiong, tentu semua tahu. Dan mereka yang mendengar nama itu tentu tergetar hatinya, wajah berubah hampir dikata, tak ada orang persilatan yang senang mendengar nama Ceng Tekiong itu. Mengapa? Karena tiada ilmu silat dan tokoh dalam dunia persilatan yang dapat mengungguli Ceng Tekiong. Orang dari istana Ceng Tekiong juga jarang yang keluar ke dunia persilatan. Sekalipun begitu tiap. Perguruan, baik dari aliran putih maupun hitam, pernah menerima surat dari pihak Ceng Tekiong. Surat itu berisi permintaan agar penerimanya suka melakukan sesuatu menurut apa yang diminta dalam surat itu. Memang permintaan dari Ceng Tekiong itu bukan tergolong barang dua yang luar biasa berharganya tetapi barang itu memang sukar diperoleh. Misalnya, dua pot tanaman bunga seruni hitam, beberapa batang pohon bewe hijau, tiga batang kobak, bak atau tinta kuno. Dan sebagainya tidak berharga besar tetapi aneh dan sukar diperoleh. Sudah menjadi hukum tak tertulis bahwa setiap orang yang menerima surat permintaan untuk mencarikan sesuatu, apabila tidak menggubris atau apabila pada waktunya ketua perkumpulan itu tidak mengantarkan barang itu sendiri ke tempat yang ditentukan, malah petaka besar pasti akan menimpannya. Tujuh tahun berselang, ketua partai Tiam Jong Pei di Hun Lam telah menerima surat dari Istana Ceng Tekiong. Meminta kepadanya dalam waktu satu bulan supaya mencarikan 72 macam bunga teh yang berbeda-beda dan disuruh mengantarkan ke suatu tempat di dekat Telaga Tanti. Ketua Tiam Jong Pei tak begitu menghiraukan. Dengan membanggakan ilmu pedang Tiam Jong Pei yang merajai dunia persilatan, dia malah membuat pernyataan kepada umum kalau ingin berhadapan dengan Ceng Tekiong untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Entah selama satu bulan itu Tiam Jong Pei mengadakan persiapan bagaimana, orang tak tahu. Tetapi yang diketahui orang, di perguruan tersebut telah timbul peristiwa yang menggemparkan 72 murid dari tiga angkatan partai perguruan Tiam Jong Pei yang kepandainya tinggi, semua telah menjadi mayat di tepi Telaga Tianti termasuk ketuanya. Pada waktu itu sudah tentu timbul kegemparan besar dalam dunia persilatan. Tetapi bagaimana peristiwa itu berlangsung dan siapa yang melakukan tiada seorang pun yang tahu. Tetapi setiap orang dapat menduga siapakah pelakunya. Sejak peristiwa itu, setiap orang atau partai persilatan yang menerima surat permintaan dari Ceng Tekiong tentu akan berusaha keras untuk memenuhinya. Memang ada juga orang yang sudah berusaha keras tetapi ternyata gagal untuk mendapatkan apa yang diminta Ceng Tekiong. Nasib mereka pun juga mengenaskan karena harus menjadi mayat yang terlempar di hutan belantara. Oleh karena itu maka setiap orang mendengar nama Ceng Tekiong, kepalanya tentu pusing tujuh keliling. Walaupun begitu termasuk tetapi anehnya tak seorang pun yang tahu di mana letak istana Ceng Tekiong itu. Beberapa tahun yang lalu, pernah 36 tokoh-tokoh persilatan kelas 1 menerima surat undangan dari Ceng Tekiong untuk menghadiri malam purnama, yakni merayakan keindahan bulan purnama pada pertengahan bulan 8. Rombongan tokoh yang diundang itu berkumpul di dekat telaga Tayewu. Waktu pihak Ceng Tekiong mengirim 70 orang utusan untuk menyambut. Setiap dua orang melayani seorang tetamu. Ketiga puluh enam tokoh itu semua ditutup matanya dengan kain lalu mereka dibawa menempuh penjalanan sampai beberapa hari. Dengan begitu mereka tidak tahu di mana letak istana Ceng Tekiong yang sebenarnya itu. Ketiga puluh enam tokoh itu dengan selamat kembali ke tempat masing-masing. Tetapi tidak seorang pun yang berani menceritakan pengalaman mereka. Selanjutnya bertahun-tahun kemudian, ketua istana Ceng Tekiong itu tidak pernah muncul ke dunia ramai. Tetapi apabila muncul tentu akan didahului oleh delapan ekor Garuda hijau sebagai pelopor pembuka jalan. Itulah sebabnya maka begitu Kuhan Beng Cu mengatakan tentang engkongnya, semangat Pui Tiok seperti terbang. Pui Tiok mengira Kuhan Beng Cu tentu tahu di mana letak istana Ceng Tekiong itu. Kalau dia dapat mengantarkan Kuhan Beng Cu ke Ceng Tekiong dan diterima dengan gembira oleh pemilik Ceng Tekiong, wah, wah, kiranya hal itu akan lebih berharga daripada mendapatkan kitab pusaka Isukeng. Tetapi Kuhan Beng Cu malah membelalakan metu dan berseru kaget, Ceng Tekiong. Di mana letak tempat itu aku juga tak tahu. Pui Tiok terbeliak engkongmu tinggal di mana masa mamamu tak pernah mengatakan kepadamu. Mendengar Pui Tiok menyebut tentang mamanya, Kuhan Beng Cu sedih lagi. Setelah berdiam diri beberapa saat baru dia berkata, tidak mama tak pernah mengatakan kepadaku. Dia hanya sering bilang, engkong itu tinggal di suatu tempat yang benar-benar menyerupai sebuah taman firdaus, alam kedewaan. Tiba-tiba Kuhan Beng Cu berhenti dan melanjutkan lagi, pernah ku tanyakan kepada mama, mengapa tidak membawa aku ke sana bermain main. Tetapi mama malah menghela nafas dan tak menyaut. Aku, bagaimana tahu tempat itu? Pui Tiok juga tertegun sambil menggendong, kedua tangannya dia berjalan mondar-mandir, lalu berkata pula, Beng Cu, ayah bundamu sudah meninggal dan engkau masih begitu muda sekali umurmu. Tidak ada yang lebih baik daripada kalau engkau tinggal bersama engkongmu. Kembali Kuhan Beng Cu terisak-isak. Setelah puas mencurahkan kesedihan dia berkata lagi, tetapi aku tak tahu di mana tempat engkong itu. Aku titik lebih baik pulang dulu, antarkanlah aku pulang. Diam-diam Pui Tiok menimang. Walaupun dengan bersama Kuhan Beng Cu itu dia akan memperoleh kesempatan untuk berhubungan dengan Cheng Tekyong, tetapi akibatnya baik atau celaka, dia belum tahu pasti. Kalau mau selamat, memang paling baik. Mengantarkan gadis kecil itu pulang dan menyerahkan kepada sukonya, si Chiao. Tengah dia berpikir, Kuhan Beng Cu dengan menangis berkata, apalagi kedua orang tuaku sudah meninggal. Aku tak dapat membiarkan jenazah mereka terlantar di hutan. Air matanya mengalir deras seperti hujan. Dalam waktu beberapa jam saja, seorang gadis kecil yang manja seperti Kuhan Beng Cu, mendadak telah menjadi dewasa. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, Pui Tiok mengangguk, Baiklah, akan ku bawamu menemui si Chiao. Dia adalah murid pertama dari mendiang ayahmu, tentu dia dapat mengurus segalanya dengan baik. Bagaimana kalau sekarang juga kita berangkat? Dengan berlinang-linang air mata, Kuhan Beng Cu mengangguk. Selama ini Choh Hen Hang yang berdiri di samping tidak mau buka suara. Tetapi saat itu baru dia berkata dengan nada dingin, A.I., kalau ngomong yang jelas toh. Jangan pakai kata K.I.T.A. siapa yang akan turut kalian? Hektometer, mamaku kan masih hidup, aku kan tak perlu harus lari kepada Pui To'ako, si To'ako segala. Karena marah wajah Kuhan Beng Cu sampai pucat, apa? Engkau mau pergi semau musru Pui Tiok. Dengan syarat, kecuali mamamu mau mengembalikan barang yang dicuri oleh pamanmu bungkuk itu, baru engkau boleh bebas pergi menurut sekehendak hatimu. Selesai berkata cepat Pui Tiok sudah melesat dan menyambar lengan Choh Hen Hang. Saat itu Pui Tiok hanya mengutamakan untuk menangkap gadis liar itu tetapi dia tidak memperhatikan sikap Choh Hen Hang. Sebenarnya saat itu sikap Choh Hen Hang aneh sekali. Kalau saja Pui Tiok mau menyempatkan diri untuk memperhatikan, tentulah dia akan mengetahui bahwa saat itu hati Choh Hen Hang sedang tegang sekali. Tetapi gadis yang keras kepala itu berusaha keras untuk menekan perasaannya. Setelah menangkap Choh Hen Hang, Pui Tiok menggapai Kuhan Beng Cu, Hayo, kita berangkat. Kuhan Beng Cu cepat maju ke samping Pui Tiok dan mereka lalu ayunkan, langkah. Pui Tiok membawa Kuhan Beng Cu ke tempat jenazah suami istri Kuhan Pek Hang. Akan tetapi bukan alang kepalan kejut Pui Tiok ketika tiba di tempat itu ternyata kenyap entah kemana. Ih, kemana jenazah Kuhan Tai Hiap dan Kuhan Hujin? Apakah telah dibawai poh-poh serunya? Sebaliknya timbulah setitik harapan baru dalam hati Kuhan Beng Cu, ujarnya, Pui Tiok Ako, apa engkau tidak salah lihat? Mereka, mereka tidak mati. Choh Hen Hang tertawa sinis, engkau bermimpi. Soal ini tentulah disebabkan mayat mereka sudah membusuk, mungkin telah diseret kawanan serigala. Mendengar itu hati Kuhan Beng Cu kembali bersedih dan mendongkol tubuhnya gemetar dan tak dapat bicara apa-apa. Ngaco bencak Pui Tiok, kemungkinan ada orang yang mengetahui lalu memberitahu ke gedung keluarga Kuhan. Mereka lalu membawa jenazah pulang. Mari kita lihat ke kota Lin An saja. Kuhan Beng Cu mengangguk. Pui Tiok pun menyeret Choh Hen Hang lagi untuk diajak menuju kota. Gedung keluarga Kuhan itu terletak di bagian barat. Maka waktu tiba di luar pintu kota Pui Tiok terpaksa mengambil jalan melingkar. Dia takut kalau nanti dalam tengah kota yang ramai Choh Hen Hang akan berontak dan berteriak-teriak. Hal itu tentu akan menimbulkan kesulitan baginya. Demikian setelah mengambil jalan mengitari kota dan tiba di pintu Yang Kim Bun dia terus hendak masuk. Tetapi belum lagi dia memasuki kota, dilihatnya dari dalam tembok kota telah membubung asap tebal bercampur dengan kobar api yang menjilat-jilat. Dan saat itu berbondong-bondong penduduk, tua muda, besar kecil, lari keluar pintu kota. Tahu tentu terjadi sesuatu yang buruk. Pui Tiok menghadang seorang penduduk. Paman, ada kejadian apa? Orang itu seorang lelaki pertengahan umur. Mukanya biru, bibir pucat setelah memandang beberapa saat pada Pui Tiok baru dia berteriak gugup. Celaka, seluruh jalan di dalam kota telah dimakan api. Api itu berasal dari rumah kediaman Kuantai Hiap, sungguh besar sekali api kebakaran itu. Pui Tiok terkesiap, sampai bagaimana dasyatnya kebakaran itu. Orang itu tertawa pahit, rumahku dengan asal kebakaran itu terpisah enam buah jalanan, juga tetap diganyang. Apakah engkau juga akan ke kota barat? Ah, kemungkinan juga sudah habis. Pui Tiok lalu mengajak Kuan Beng Cu dan Chohen Hang masuk ke dalam kota. Saat itu pintu kota penuh sesak dengan rombongan penduduk yang berdesak-desak hendak menyelamatkan diri. Setelah berhasil masuk kota, Pui Tiok juga heran. Ternyata pemerintah telah mengerahkan sejumlah besar tentara untuk membantu bujang dua gedung keluarga Kuan yang berusaha untuk memadamkan api. Tetapi api terlalu dasyat. Tempo hari Pui Tiok pernah menggali lubang di bawah tanah untuk menembus masuk ke dalam gedung keluarga Kuan. Dia menyewa sebuah rumah di dekatnya. Karena itu dia pun agak faham dengan keadaan di sekelilingnya gedung keluarga Kuan. Tetapi ketika dia memandang ke arah tempat itu, dia mengeluh, tepat seperti yang dikatakan orang tadi, asal mula api terbit dari gedung kediaman keluarga Kuan. Menilik api yang demikian besar, kemungkinan besar gedung keluarga Kuan itu tentu. Sudah musnah. Pui Tiok terlongong-longong tidak dapat bicara. Oh i, rumahku, teriak Kuan Beng Cu menangis mengapa dimakan api? Memang bukan hanya Kuan Beng Cu seorang tetapi beratus-ratus orang yang berteriak seperti orang meratap rumahku-rumahku. Dengan begitu tak ada orang mengubris ratap tangis Kuan Beng Cu lagi. Mendengar itu Chohen Hang tertawa sinis uh, itulah yang disebut api dari langit, menunjukkan turunnya pembalasan untuk kejahatan dari keluarga kalian. Engkau masih kecil mengapa hatimu begitu ganas teriak Pui Tiok marah. Chohen Hang jebikan bibir, lucu, apikan bukan aku yang melepas. Kalau ku bilang pembalasan datang, apakah aku salah? Kalau bukan karena keluarganya banyak melakukan kejahatan, mengapa kedua orang tuanya mati dan rumahnya habis dimakan api? Pui Tiok deliki mati, tetapi tak dapat bicara. Kuan Beng Cu lebih menderita lagi. Pui Tiok menganggap kalau nekat menyerbu ke dalam api juga tak ada gunanya maka dia menarik kedua gadis kecil itu mundur dari situ. Chohen Hang memang nyentrik. Tahu kalau sampai membuat Pui Tiok marah bagi dirinya tak ada manfaatnya, maka melihat wajah pemuda itu mengerut gelap, ia pun tak mau buka suara lagi. Tiga hari kemudian kebakaran besar itu baru padam. Kota bagian barat berubah menjadi tumpukan puing. Suara tangis anak-anak dan wanita yang menggendong anak, mengiang-ngiang tak putus-putusnya memekakkan telinga dan menusuk hati. Pui Tiok membawa kedua anak perempuan itu keluar tembok kota. Setelah api padam baru dia berani masuk ke dalam kota. Jalanan yang biasanya menghubung ke arah gedung keluarga Kuan, ternyata sulit ditemukan karena tertimbun runtuhan puing. Asap masih bergulung-gulung memenuhi jalan. Mereka berusaha untuk mencari jalan. Di mana letak gedung keluarga Kuan, sudah tak dapat dikenali lagi. Hanya ketika tiba di sebuah deretan puing batu merah, mereka menduga tentulah dulunya bekas pagar tembok. Kerangka dan tiang dua gedung sudah musnah semuanya. Dalam beberapa hari saja telah mengalami perubahan yang begitu besar dan mengenaskan, Sudah tentu Kuan Beng Cu tidak dapat menahan kesedihannya. Dia menangis keras dua. Pui Tiok merasa kasihan juga atas nasib gadis kecil itu. Beberapa jenak kemudian baru berusaha menghibur. Beng Cu, jangan menangis tempat ke dia. Kamanu sekarang sudah musnah dimakan api, sukumu dan pembantu dua rumah tangga keluargamu entah kemana perginya. Apa yang harus diberatkan untuk meninggalkan tempat ini? Perlu apa harus bersedih? Aku, bagaimana tidak bersedih? Aku sekarang harus berteduh kemana Isak? Kuan Beng Cu. Pui Tiok mengelus-elus rambut gadis kecil itu dan berkata sudah tentu engkau masih punya tempat meneduh. Aku akan mengantarkan engkau mencari tempat tinggal engkongmu. Di sana engkau tentu akan diterima dengan senang hati oleh engkongmu. Tetapi, dimanakah tempat tinggal engkong seru Kuan Beng Cu? Tak perlu khawatir, kata Pui Tiok, engkongmu adalah tokoh persilatan yang paling termasyur. Kalau kita menyelidiki dengan pelahan-lahan, mengapa tak dapat menemukannya? Sudahlah, tak perlu gelisah. Kuan Beng Cu menunduk dan mengiakan, akan tetapi selama ini engkong, belum pernah bertemu dengan aku titik entah apakah dia mau mengakui aku atau tidak. Ayah bundaku sudah meninggal, mereka juga tidak dapat memberi penjelasan tentang diriku. Berkata sampai di situ kembali Kuan Beng Cu menangis terisak-isak. Melihat Kuan Beng Cu terus-menerus menangis seperti bayi, walaupun keadaan dirinya sendiri juga tidak mengembirakan karena sampai saat itu mamanya juga belum dapat diketahui berada di mana, tetapi Chohen Hang muat melihat Kuan Beng Cu. Dia malah tertawa gembira untuk mengejeknya. Sejak kecil Chohen Hang ikut mengembara dalam dunia persilatan bersama mamanya yang tak waras pikirannya. Dan dia pun seorang anak perempuan yang keras kepala. Sering dia mengalami hal-hal yang menyakitkan hati. Jika lain dua anak perempuan sama mempunyai barang mainan, dia tak punya. Berangkat dalam alam kehidupan yang sedemikian itu, menyebabkan pikirannya sempit, dengki dan sinis. Jika orang bersedia dia harus gembira. Hal itu untuk menumpahkan kekecewaan yang diderita dalam kehidupannya selama ini. Sikapnya terhadap Kuan Beng Cu yang belum dikenalnya itu, merupakan adat kebiasaan hidupnya. Dipandangnya wajah Kuan Beng Cu dengan penuh perhatian. Kata Pui Tiok, dia dan Kuan Beng Cu itu sebenarnya kakak beradik seayah lain ibu. Seketika hatinya pun berdebar keras. Tiba-tiba terkilas dalam benak Chohen Hang. Bukankah Kuan Beng Cu itu belum pernah mengenal engkongnya pemilik Cheng Teg Yong yang termasyur itu? Kalau saja dia memalsu dan mengaku sebagai Kuan Beng Cu. Begitu mendapat pikiran itu, serem tak dia menegur Kuan Beng Cu. Hai, tempat tinggal engkongmu itu apa sungguh seperti tempat dewa? Apakah engkongmu itu seorang tokoh persilatan yang paling sakti? Chohen Hang mendadak mengajukan pertanyaan begitu sudah tentu Kuan Beng Cu dan Pui Tiok tak tahu apa tujuannya. Karena heran Kuan Beng Cu tidak menyahut melainkan memandang Chohen Hang. Adalah Pui Tiok yang berkata tetapi tidak menjawab pertanyaan Chohen Hang melainkan kepada Kuan Beng Cu. Beng Cu, soal engkongmu belum pernah melihatmu, itu tak jadi apa engkau masih punya pedang kecil yang engkau pinjamkan kepadaku. Pedang itu tentu pedang pusaka milik engkongmu. Dengan membawa pedang itu, tentu sudah mengatakan siapa dirimu, masa masih diragukan lagi. Kuan Beng Cu menganggut. Setelah berdiam beberapa saat baru ia berkata, Pui To'ako, engkau sungguh baik kepadaku. Ah jangan berkata begitu, kata Pui Tiok, karena saat ini belum tahu di mana letak tempat tinggal engkongmu, ku rasa untuk sementara waktu baiklah engkau ikut aku ke Pto'o Ania. Nanti setelah ada berita tentang engkongmu, kita terus kesana. Andai kata gagal mencari alamat engkongmu, ku rasa ayahku tentu akan dapat mengusahakan di mana tempat kediaman engkongmu. Kuan Beng Cu menghela nafas dalam dua dan tak berkata apa-apa. Tiba-tiba Chohen Hang berseru, Hai, pedang kecil bagaimana yang engkau katakan tadi, keluarkan supaya aku dapat melihatnya. Pui Tiok tidak bodoh. Jika Chohen Hang sampai mengajukan pertanyaan yang aneh, pertama menanyakan apakah tempat tinggal engkong dari Kuan Beng Cu itu menyerupai tempat dewa. Dan, kedua, sekarang hendak melihat pedang kecil milik Kuan Beng Cu. Sudah tentu Pui Tiok curiga. Tetapi dia tidak sampai memikir sejauh itu bahwa Chohen Hang anak perempuan sekecil itu akan mempunyai rencana begitu rupa. Maka dia pun tak mau mengubris dan hanya deliki metu dan membentaknya, jangan usil. Chohen Hang tak mau menjawab dan saat itu Pui Tiok pun lalu mengajak berangkat lagi. Dia menyambar lengan Chohen Hang tetapi kali ini Chohen Hang meronta, tak perlu ditarik-tarik, aku dapat berjalan sendiri. Hektometer, engkau kira aku suka menarikmu. Kalau mau jalan sendiri, harus jalan di sebelah muka, dengus Pui Tiok. Kali ini tampak Chohen Hang mendengar kata. Dia terus melangkah dan berjalan di sebelah muka Pui Tiok dan Kuan Beng Cu. Pada hari kedua mereka membeli sebuah kereta. Dalam tujuh-delapan hari mereka dapat menempuh perjalanan seribuan li. Selama itu dalam penjalanan, Pui Tiok selalu menggunakan nama ayahnya apabila singgah di rumah tokoh persilatan setempat. Mereka menyambut Pui Tiok bertiga dengan baik dan hormat. Tetapi setiap kali Pui Tiok menanyakan tentang letak kediaman Cheng Te Kiong, mereka tentu akan berubah pucat dan tak mau menanggapi pembicaraan lebih lanjut. Pui Tiok tak berani mengatakan kepada orang bahwa Kuan Beng Cu itu adalah cucu dari pemilik istana Cheng Te Kiong. Nama Cheng Te Kiong merupakan momok yang paling ditakuti dan paling dipuja sebagai bulim ti cun atau yang dipertuhan dalam dunia persilatan. Sudah tentu setiap orang persilatan kepingin sekali dapat berhubungan. Apabila mereka mengetahui asal-usul Kuan Beng Cu mereka akan berebut untuk mendapatkannya sebagai barang persembahan agar mendapat jasa pada Cheng Te Kiong. Pada hari itu menjelang petang, Cho Hen Hang yang disuruh menjadi kusir, mencambuk kudanya dan melarikan kereta. Karena jalanan sempit dan tidak kata, kuda agak kesukar, oleh karena itu maka Cho Hen Hang agak ngotot mencambuk kudanya dan berteriak-teriak memberi semangat. Hari makin gelap tetapi masih belum tampak sebuah desa juga rumah penduduk. Pada saat cuaca gelap, kereta memasuki hutan. Malam ini kita nginap di sini saja, serup Pui Tiok. Kuan Beng Cu melongok dari jendela. Melihat di luar gelap gulita, ia tertawa kecut, Pui To Ako, aku lapar apakah ada makanan. Selama dalam perjalanan, mereka selalu mendapat sambutan dan hidangan dari tokoh-tokoh setempat. Oleh karena itu mereka tak memikir untuk membekalkan ransum. Maka waktu Kuan Beng Cu bertanya begitu, Pui Tiok pun tertegun. Cho Hen Hang loncat turun dari kereta, serunya, mau makan? Uh, gampang saja. Aku paling ahli menangkap kelinci. Kalau ku tangkap dua ekor kelinci, nanti kita bikin sate bakarkan malam ini kita akan makan enak. Pui Tiok menyahut tawar, ya, engkau bisa mendapat kesempatan untuk lari, bukan? Sudahlah, jangan jual peti kosong di muka. Cho Hen Hang balas tertawa dingin, kalau begitu engkau boleh ikut aku. Pui Tiok memandang Kuan Beng Cu dan gadis kecil itu cepat menggelengkan kepala. Jelas, gadis itu takut kalau ditinggal seorang diri. Baiklah, engkau boleh pergi sendiri. Tetapi kalau engkau melarikan diri, rasakan saja nanti kalau dapat ku tangkap lagi, seru Pui Tiok. Cho Hen Hang tertawa dingin, kalau aku mau melarikan diri, biarlah tubuhku nanti tumbuh, delapan ibi sul busuk. Mendengar gadis liar itu berani bersumpah diam-diam Pui Tiok heran. Kalau memang tak mau melarikan diri mengapa harus bersumpah begitu rupa? Tetapi mengapa dia tak mau melarikan diri? Jika saja karena baru memberi pertanggungan jawab kepada ayahnya, tentulah Pui Tiok sudah mengebah pergi gadis liar itu karena dengan masih menawan Cho Hen Hang tentulah mamanya akan datang mencarinya. Oleh karena itu terpaksa dia harus menawan anak itu dan membawanya kemana-mana. Padahal benar. Benar merupakan beban berat membawa anak perempuan yang liar itu. Lekas pergi dan lekas kembali. Tiga-empat ekor kelinci sudah cukup, tahu serunya. Tentu saja cukup, kata Cho Hen Hang. Kalau aku membuat sate bakar kelinci, uh, lezat sekali asal saja engkau berani makan. Mengapa tidak berani makan Pui Tiok heran? Cho Hen Hang tertawa, apa tidak takut kalau ku beri racun? Mendengar itu Pai Tiok tertawa gelak-gelak. Dia tertawa memang ada alasannya. Gunung Pohoa itu terletak di daerah Biau yang masih penuh hutan belantara, di daerah itu banyak sekali binatang yang beracun. Boleh dikata menjadi sumber dari semua jenis binatang beracun di dunia. Dan persediaan racun dalam perkumpulan Pohoa Kau itu lengkap sekali, oleh karena itu musuh dua Pohoa Kau sering menjuluki perkumpulan itu sebagai perhtokau, perkumpulan agama seratus racun. Pui Tiok adalah putra dari ketua Pohoa Kau. Sudah tentu dia faham akan segala racun. Maka itulah sebabnya dia tertawa geli mendengar kata-kata Cho Hen Hang tadi. Cho Hen Hang juga ikut tertawa lalu lari pergi. Tak berapa lama dia sudah kembali dengan menjinjing empat ekor kelinci hidup, terus dilemparkan ke tanah, serunya, aku hendak mencari kulit kayu untuk membakar kelinci itu. Dia terus bergegas pergi lagi. Pui To Ako, tiba-tiba Kuhan Beng Cu berseru. Hektometer, apa tanya Pui Tiok? Mendadak sontak dia begitu baik kepada kita, apakah tidak mengandung maksud? Jangan dua dia akan meracuni kita. Memang Pui Tiok juga curiga terhadap perubahan sikap Cho Hen Hang tetapi dia tak percaya kalau Cho Hen Hang berani berbuat yang tak beraik untuk meracuni mereka. Bukankah tadi Cho Hen Hang juga sudah mengemukakan kalau Pui Tiok apa berani makan dan tidak curiga? Kalau sate itu akan diberi racun kalau Cho Hen Hang akan meracuni, masa lebih dulu dia mau memberi peringatan begitu. Memang anak itu ku kuai, kata Pui Tiok, bisa saja kemungkinan dia akan menggunakan kesempatan apabila aku lengah, terus akan melarikan diri. Tetapi kalau dia bertindak meracuni kita, mengapa tadi dia mengatakan begitu? Bisa saja toh, bantah Kuan Beng Cu, untuk menghilangkan kecurigaan kita. Aku, aku tidak mau makan. Pui Tiok tertawa, A.I., perlu apa begitu? Lihatlah, kelinci itu masih hidup. Nanti setelah membuat api, kita sendiri yang membunuhnya kelinci itu dan membakarnya. Kita bakar sendiri dan kita makan sendiri, takut apa Kuan Beng Cu mengangguk setuju. Pada saat itu Cho Hen Hang datang dengan membawa ranting pohon, lalu ditumpuk dan disulut dengan api. Waktu dia hendak mengambil kelinci, Pui Tiok mencegahnya, Sudahlah kita akan membakarnya sendiri. Cho Hen Hang terkesiap seperti orang yang kaget karena tak menyangka Pui Tiok akan berkata begitu. Mengapa? Apa sungguh takut kalau aku sampai memberi racun tanyanya? Sudah, jangan mengurusi aku, kata Pui Tiok, coba engkau menyikir sedikit ke sana. Tanpa banyak bicara, Cho Hen Hang pun melakukan perintah. Melihat itu Pui Tiok malah curiga. Tetapi setelah dipikir-pikir bagaimanapun juga kalau anak perempuan itu hendak bertindak negatif, dia tentu dapat mengatasi. Dia lalu mengambil dua ekor kelinci, mengajak Kuan Beng Cuk ke tempat api unggun. Setelah mencekik mati kelinci itu dan dilumuri dengan tanah liat lalu dibakar. Selama itu, Cho Hen Hang tetap berdiri di tempatnya dengan diam. Beberapa saat kemudian, Pui Tiok hendak menusuk kelinci itu dengan sebatang ranting kayu. Pada saat ujung ranting menyusup ke tubuh kelinci tiba-tiba terdengar bunyi peletak. Sebenarnya memang sudah biasa kalau ranting yang dimasukkan api akan memperdengarkan suara peletakan Pui Tiok dan Kuan Beng Cuk pun tidak curiga. Tetapi pada lain saat tiba-tiba mereka mencium bau yang harum sekali. Semacam bunga lanhoa tetapi bukan bunga lanhoa. Serentak Pui Tiok menyadari bahaya. Cepat dia menarik tangan Kuan Beng Cuk diajak mundur. Tetapi entah bagaimana kedua kakinya terasa lemah tak bertenaga dan beluk, dia pun jatuh ke tanah. Menyusul Kuan Beng Cuk juga rubuh, menjatuhi Pui Tiok. Bahkan gadis kecil itu terus pingsan. Untung Pui Tiok masih kuat tidak sampai pingsan. Hanya kaki tangannya yang serasa tidak dapat digerakan sama sekali. Serempak terdengarlah Chohen Hang tertawa gembira dia terus menghampiri ke muka Pui Tiok, menuding pucuk hidung pemuda itu. Biarpun engkau licin seperti belut, akhirnya harus minum air pembasu kakiku. Sekarang engkau masih mau bilang apa? Jangan lagi saat itu Pui Tiok sudah tidak berdaya sama sekali, bahkan bicara saja tidak dapat. Andai kata dia masih dapat bicara pun juga tak dapat menjawab pertanyaan Chohen Hang. Pui Tiok memang masih dapat berpikir. Dia sekarang menyadari apa yang telah terjadi. Bahwa Chohen Hang ternyata seorang gadis kecil yang licin dan banyak akal muslihatnya. Sekalipun sejak tadi dia sudah berjaga-jaga toh akhirnya dia termakan tipunya juga. Waktu mencium bau bunga yang harum, Pui Tiok segera tahu bahwa bau harum itu berasal dari semacam bunga yang ditumbuk halus dan disebut pahjit cuwi atau mabuk. 100 hari apabila bubuk racun bius itu dibakar tentu akan mengeluarkan bau yang sangat harum. Orang yang menghisap bau itu tentu akan terkena racun. Dalam waktu 100 hari tak dapat bangun. Menjaga jangan sampai Chohen Hang berbuat jahat, Pui Tiok membakar kelinci itu sendiri. Tetapi bagaimanapun juga tetap terjebak dalam perangkap Chohen Hang, yang sebelumnya sudah memasukkan bubuk pehoa cuwi ke dalam api. Pui Tiok menganggap dirinya pintar. Siapa tahu saat itu dia telah jatuh ke dalam perangkap seorang gadis kecil saja. Ah, bagaimana dia tak marah dan malu? Chohen Hang mengayunkan kaki menendang tubuh Kuan Beng Cu yang masih pingsan hingga gadis kecil itu berguling-guling beberapa meter. Kemudian Chohen Hang memburunya, membungkuk dan menggeledah Kuan Beng Cu untuk mengambil pedang pusaka. Setelah berhasil mendapatkannya, dia tegak berdiri dengan agak gemetar karena dilanda oleh rasa gembira yang sukar dilukiskan. Setelah itu dia berbalik tubuh dan menghampiri ke tempat Pui Tiok. Dia tertawa mengejek, Pui Kong Cu, Pui To Aya, bagaimana aku harus menghadapimu? Selain hanya merentang matu dan memanggang gadis kecil itu, Pui Tiok tak dapat berbuat apa-apa lagi. Hektometer, engka selalu deliki matu kepadaku. Ku rasa sebaiknya biji matamu itu ku korek saja, serunya seraya mengacungkan ujung pedang ke arah metu kiri Pui Tiok dan pelahan-lahan maju menghampiri. Pedang Cheng Leng Kiam sebuah pusaka kuno yang luar biasa khasyiatnya. Sinarnya berkilat menyilaukan meta, tajamnya bukan olah-olah. Sebelum menusuk, sinarnya yang dingin sudah menimbulkan rasa sakit sehingga air mata Pui Tiok bercucuran. Coh Hen Hang tertawa gelak-gelak, Huh, mengapa Pui To Aya begitu ketakutan sehingga menangis? Pui Tiok benar-benar seperti seekor buaya yang terdampar di atas pasir. Hatinya sakit bukan kepalang tetapi tak dapat mengatakan. Dia adalah putra ketua Pahu Akau. Tokoh-tokoh dalam dunia persilatan, sekalipun kepandainya lebih hunggul dari dia, tetapi tak berani menghinanya apalagi memperlakukan seperti Coh Hen Hang, seorang gadis liar yang tak kenal takut kepada siapapun juga. Dan celakanya, gadis liar itu amat pendendam atas perlakuannya selama ini. Bukankah selama ini tak henti-hentinya dan membentak, memaki dan menempelengnya? Saat itu Pui Tiok benar-benar tak dapat berbuat apa-apa kecuali pasrah nasib. Bagaimana marah, kejut dan takutnya dapat terlihat pada wajah dan sinar matanya? Melihat keadaan Pui Tiok, Coh Hen Hang malah tertawa gembira, bagaimana, apakah masih tak rela menjadi naga metasatu? Pui Tiok tak dapat menyahut melainkan memejamkan kedua matanya. Itu memang sudah watak manusia, maka tak aneh kalau engkau bernyaili sekecil itu. Uh, wajahmu memang cakep, kalau pada wajahmu itu ditambah dengan beberapa guratan, tentu akan lebih bagus lagi, ha, ha, engkau ini putera ketua PAHOA kau, bukan? Kalau begitu wajahmu seharusnya juga berhias ratus bunga baru tepat biarlah aku yang mengerjakan hal itu untukmu. Baru habis berkata, Pui Tiok rasakan di sebelah telinganya membias hawa dingin dan tau-tau pedang ceng lengkiam di tangan Coh Hen Hang itu sudah menggurat sekuntum bunga pada wajah Pui Tiok. Walaupun tidak menggunakan tenaga besar tetapi kulit pipi Pui Tiok telah terkelupas sehingga darahnya bercucuran. Kelak kalau luka itu sembuh, tentu tetap akan meninggalkan noda bekas luka. Apabila Cengol H Hen Hang menggunakan huruf H-O-A, bunga, pada wajahnya ah, kelak bagaimana dia dapat bertemu orang? Setitikpun Pui Tiok tidak pernah menyangka bahwa Coh Hen Hang ternyata begitu ganas dan kejam, memperlakukannya. Dia tak dapat berbuat apa-apa kecuali deliki metu kepada gadis liar itu. Tetapi Coh Hen Hang tak takut. Dia malah tertawa mengikik sembari masih mengerjai wajah Pui Tiok. Dalam beberapa saat, entah berapa huruf hawa yang digurat Coh Hen Hang pada wajah pemuda itu. Separuh pipi Pui Tiok berlumuran darah. Pemuda itu tampak menyeramkan sekali keadaannya. Coh Hen Hang tertawa gelak-gelak dan mundur selangkah untuk memandang seperti seorang pelukis yang tengah menikmati hasil lukisannya dan mencari kelemahan dua yang harus diperbaiki. Benar, sudah ada tujuh kuntum bunga. Rasanya kalau harus melukis seratus bunga, tentu tak ada tempat di wajahmu, serunya. Pui Tiok menghela nafas dalam hati. Kali ini dia turun gunung, sudah beberapa kali dia menghadapi bahaya tetapi dapat selamat. Sungguh tak kukira kalau sekarang dia harus jatuh ke tangan seorang gadis kecil yang luar biasa ganasnya. Diam-diam dia bersumpah dalam hati. Apabila dia masih dapat selamat kelak jika bertemu dengan gadis liar itu, dia tentu akan menegih hutang dengan bunga yang berlipat ganda. Hutang dendam harus dibayar dendam. Baik, sekarang pipi yang sebelahnya, seru Chohen Hong. Pui Tiok mulatkan tekadnya dan pejamkan metu untuk menerima nasib. Chohen Hong pun segera mengayunkan pedangnya tetapi tepat pada saat itu dari jauh terdengar suara jeritan ngeri. Chohen Hong terkesiap dan tegakan kepala lalu menjerit, nama. Kembali suara dari jauh itu berseru nyaring, coba saja engkau mau lari kemana lalu terdengar pula suara jeritan aneh yang mengerikan. Chohen Hong yang mendengarkan dengan segenap perhatian segera tahu kalau mamanya sedang dikejar seseorang. Walaupun berhati kejam tetapi terhadap mamanya, Chohen Hong sangat mencintai sekali. Tanpa menghiraukan Pui Tiok lagi, dia terus melesat lari menuju ke arah suara mamanya itu. Waktu Pui Tiok membuka matu dan tak melihat Chohen Hong lagi, diam-diam dia mengeluh. Walaupun saat itu dia aman tetapi hanya sementara saja karena apabila Chohen Hong kembali bukankah dia akan menderita siksa lagi. Memang racun yang dihisapnya tidak berapa berat tetapi toh untuk beberapa waktu, dia tak dapat berkutik. Bagaimana kalau nanti gadis liar itu kembali? Pui Tiok hanya bingung tanpa dapat berbuat apa-apa. Sehari semalam itu merupakan saat yang paling mengerikan dalam hidupnya. Dia menggeletak di tanah tak berkutik dan Chohen Hong setiap saat Ti akan kembali datang untuk menyiksanya. Malam itu benar-benar malam Jahanam. Dia merasa malam merayap lambat sekali. Waktu hari terang tanah, barulah dia dapat bernapas lega. Dan pada keesokan harinya barulah dia dapat bergerak. Cepat dia menarik Kuhan Bingcu sampai dua-tiga tombak, kemudian dengan napas terengah-engah dia rebah dalam semak. Setelah dapat menyusup ke dalam semak dia menghembus napas longgar. Saat itu kaki dan tangannya masih lunglai tak bertenaga. Tetapi agak baik daripada tadi ketika dia menggeletak di tanah tak berkutik sama sekali. Di semak itu dia mendekam sampai dua jam, kembali saat itu malam tiba. Keadaan di sekeliling penjuru sunyi senyap. Semalam itu Pui Tiok berusaha untuk menyalurkan tenaga murni untuk menghembus keluar sisa racun dalam tubuhnya. Dan semangatnya pun mulai membaik. Tetapi Kuhan Bingcu tetap pingsan. Pui Tiok heran mengapa Chohen Hang tak muncul lagi. Sudah tentu dia tak mengharap darah liar itu akan datang lagi. Tetapi setelah beberapa lama bersama gadis kecil itu dia pun tahu akan perangainya. Tak mungkin Chohen Hang akan memberi ampun kepadanya. Kalau tiada suara aneh itu kemungkinan besar dia dan Kuhan Bingcu tentu sudah habis riwayatnya. Dengan tidak muncul lagi itu tentulah Chohen Hang mengalami hal-hal yang diluar dugaan. Walaupun pipi Pui Tiok yang digores tujuh kuntum bunga itu masih sakit tetapi Pui Tiok tak menghiraukan. Yang dipikirnya ialah pedang pusaka Cheng Leng Kiam. Kalau Chohen Hang sampai menderita bahaya tentulah pedang pusaka itu akan jatuh ke tangan orang. Cheng Leng Kiam adalah pedang pusaka yang jarang terdapat dalam dunia persilatan. Tak peduli pedang itu jatuh ke tangan siapa, asal orang itu mengerti silat. Apalagi kalau kepandainya tinggi, tentulah horor itu akan seperti burung yang tumbuh sayap, pasti akan mengegerkan dunia persilatan. Apalagi sampai terjadi begitu, pastilah pihak Cheng Tekiong akan tahu dan tentu akan mengiring utusan untuk mengejarnya. Ah, celaka, dunia persilatan tentu akan dilanda oleh banjir darah lagi. Membayangkan hal itu, Pui Tiok makin gelagapan setengah mati. Ingin dia segera keluar untuk menyelidiki apakah Chohen Hang menderita kecelakaan atau tidak. Kalau menderita musibah lalu bagaimana peristiwanya? Keesokan harinya setelah sore hari, semangatnya sudah pulih seperti sedia kala. Ia memanggul Kuan Beng Cu lalu menyusur ke arah yang ditempuh Chohen Hang semalam. Tak berapa lama dia keluar dari lingkungan hutan. Dia tak tahu apakah Chohen Hang berada di sebelah muka. Tetapi ada atau tidak, karena keadaan di jalan sebelah muka itu sunyi sekali, lebih baik dia berusaha untuk menyadarkan Kuan Beng Cu lebih dulu. Dia melanjutkan perjalanan. Gunung di sebelah muka itu tampaknya dekat tetapi waktu menuju ke sana, ternyata juga belasan li jauhnya. Waktu Pui Tiok tiba di gunung itu ternyata hari sudah menjadi petang. Pui Tiok melanjutkan mendaki dan pada saat hari gelap dia baru dapat menemukan sebuah gua. Dia segera masuk ke dalam gua itu dan meletakkan Kuan Beng Cu di atas segunduk batu. Pui Tiok lalu duduk, setelah menenangkan napasnya yang terengah-engah, dia mendengar suara gemerci air dari tengah gua. Dia segera mendengarkan desir air itu. Ternyata dalam gua terdapat sebuah sumber air. Dia merangkup air dengan kedua tangannya untuk memeriksa. Ternyata airnya jernih. Dia meminumnya, ah, sedap sekali. Dia segera keluar dari gua mencari bambu dan kembali masuk lagi untuk mengambil air. Setelah itu dia curahkan air dalam bambu itu ke kepala Kuan Beng Cu. Setengah jam kemudian, Kuan Beng Cu mulai sioman. Dia membuka mat celebar-lebar dan berseru kaget, aku berada di mana ini? Mengapa begini gelap? Pui Tiok menyulut korek. Tiba-tiba Kuan Beng Cu menjerit kaget, engkau, siapa engkau? Pui Tiok menghela nafas, Beng Cu, aku oh kiranya engkau. Wajahmu, mengapa berlumuran darah seru gadis kecil itu? Pui Tiok tertawa kecut, Beng Cu, walaupun kita sudah berhati-hati menjaga toh tetap kena termakan muslihat anak perempuan jahat itu. Kalau, saat ini kita masih hidup, itu tentu karena belum takdir kita harus mati. Begitu mencium bawa wangi, Kuan Beng Cu terus pingsan sehingga dia tak tahu apa yang telah terjadi selama ini. Tetapi setelah mendengar keterangan Pui Tiok, dia pun dapat menduga. Sejenak dia tertegun lalu berseru, apakah dia, dia melukaimu? Pui Tiok mengangguk. Dia segera menuturkan bagaimana tadi Chohen Hang telah menyiksanya. Kuan Beng Cu berangkat besar dalam alam kesayangan dan kemanjaan kedua orang tuanya. Sudah tentu di akhiran mengapa di dunia terdapat seorang manusia apalagi gadis kecil yang berhati begitu tak kenal peri kemanusiaan. Maka waktu selesai mendengar penuturan Pui Tiok, Kuan Beng Cu pun terlongong-longong tak dapat bicara. Beberapa saat kemudian barulah dia dapat berkata, Pui Tiok aku, engkau, bilang kalau dia, dia itu tachiku? Pui Tiok tertawa hambar, memang dia itu tachimu tetapi jauh sekali bedanya dengan engkau. Ah, aku masih kurang hati-hati sehingga wajahku berhias tujuh kuntum noda bunga. Kuan Beng Cu memandang wajah pemuda itu. Dari sinar korek api dia masih dapat melihat jelas. Tiba-tiba dia berseru, Pui Toako, tak jadi apa. Walaupun wajahmu terdapat tujuh buah noda tetapi tetap bagus. Mendengar itu Pui Tiok terkesiap. Buru-buru dia memandang gadis kecil itu. Dilihatnya gadis kecil itu. Bersikap sungguh-sungguh. Pui Tiok tertawa, serunya, benarkah itu? Kalau begitu aku berterima kasih kepadamu. Kuan Beng Cu berpaling dan menghela nafas lalu bertanya, sekarang kita hendak kemana? Dengan kecewa Pui Tiok menjawab, kali ini kepergianku dari Pohonia tidak mendapat hasil apa-apa. Lebih baik pulang untuk menerima damperatan. Rupanya Kuan Beng Cu kasihan kepada Pui Tiok. Buru-buru dia berkata, atau, bawalah aku ke Pohonia, setelah melihat aku, tentulah ayahmu takkan marah kepadamu. Kenapa? Engkau kan bisa bilang kalau aku ini cucu dari pemilik Cheng Tegyong. Kalau engkong tahu kalian memperlakukan aku dengan baik, tentulah dia berterima kasih dan akan membalas kebaikan kalian. Sebenarnya Kuan Beng Cu hanya berkata dengan tanpa sadar karena dia sendiri belum pernah tahu siapa dan bagaimana engkongnya itu. Dengan membawa Kuan Beng Cu ke Pohonia, kemungkinan akan merupakan keberuntungan besar bagi Pohokau. Tetapi kemungkinan juga akan merupakan malah petaka besar. Adakah suatu rejeki atau mata petaka bagi Pohokau, Pui Tiok juga belum tahu pasti. Tetapi hal itu Pui Tiok tak mau mengatakan kepada Kuan Beng Cu. Pui Tiok tahu kalau perangai Kuan Beng Cu itu tinggi hati. Kalau dia mengatakan terus terang, Kuan Beng Cu mungkin akan menganggap kalau dia tak berani bertanggung jawab untuk melindunginya. Dan kalau sampai gadis kecil itu mengambek dan lari, wah, betul-betul tentu akan merupakan malah petaka besar. Rencana Pui Tiok ialah, lebih dulu dia akan membawa Kuan Beng Cu ke Pohonia. Setelah bertemu dengan ayahnya, tanggung jawabnya tentu akan ringan, semuanya tentu akan diambil alih ayahnya. Pui Tiok tak mau bertindak aneh dua lagi. Setelah malam itu tiada kejadian suatu apa, keesokan harinya dia segera berangkat melanjutkan perjalanan. Walaupun perjalanan selanjutnya harus melintasi daerah hutan pegunungan yang sunyi senyap, namun karena makin dekat dengan Pohonia maka perasaan Pui Tiok pun longgar. Begitulah singkatnya pada hari itu keduanya telah tiba di suatu tempat yang hanya terpaut seratusan li dari Pohonia. Hati Pui Tiok makin longgar. Sebelum hari gelap, kita tentu sudah sampai katanya. Tetapi tampak Kuan Beng Cu tidak gembira, katanya, selama dalam perjalanan ini, sedikitpun kita tak dapat mendengar kabar tentang engkongku. Tak apa, Pui Tiok menghibur, ayahku tentu dapat mengantarkan engkau ke Cheng Tekyong. Kuan Beng Cu tak menjawab. Berjalan kira dua sepuluh li lagi, tibalah mereka di mulut sebuah lembah. Dua sisi lembah itu terdiri dari karang yang menjulang tinggi, di tengahnya hanya terbuka lubang selebar tiga tombak. Keadaannya sungguh mengerikan. Pada mulut lembah didirikan sebuah papan batu yang bertuliskan huruf, berbunyi, ke Pohonia 70 li. Tiba di lembah, Pui Tiok bersuit nyaring. Pada lain saat dari kedua sisi karang tinggi itu terdengar kumandang ratusan suitan. Kemudian sayup-sayup dari arah jauh sebelah dalam lembah, terdengar suara suitan dan lalu derap kuda mencongklang deras. Kumandang lari kuda itu menimbulkan suara yang bergemuruh seperti pasukan kuda menyerbu di medan perang. Pui Toako, itu, apa seru Kuan Beng Cu terkejut ketakutan. Pui Tiok tertawa, jangan takut, itulah sebagai sambutan dari suitan ku tadi, sekarang mereka sudah datang untuk menyambut kita. Beng Cu, daerah lembah ini daerah kekuasaan Pohokau. Orang persilatan, kecuali yang mempunyai hubungan dengan Pohokau, jarang yang berani datang ke lembah ini. Di sini takkan terjadi apa-apa lagi. Kuan Beng Cu lega dan mengangguk. Pada saat itu derap kuda makin dekat dan beberapa saat kemudian tampak tujuh sampai delapan ekor kuda tegar lari mendatangi. Pada jarak beberapa tombak, penunggang kuda sudah menghentikan kudanya. Karena dihentikan dengan mendadak, kuda itu meringki keras, mengangkat kedua kaki depannya. Tetapi penunggangnya sudah loncat turun dan lari ke tempat Pui Tiok. Mereka tegak berdiri dengan sikap menghormat dan berkata, karena tak tahu saw kau cu pulang maka kami terlambat menyambut. Harap dimaafkan. Ah, harap saudara jangan berkata begitu kata Pui Tiok, apakah kau cu ada? Beberapa lelaki tegak itu menyahut dengan hormat. Kau cu berada di ruang conglen. Baik, kata Pui Tiok, silakan saudara kembali ke pos saudara masing-masing, aku akan menghadap kau cu sendiri. Sambil berkata dia menghampiri ke arah seekor kuda yang memakai pelana emas, lalu berseru kepada Kuan Beng Cu, Beng Cu, naiklah dulu. Sekali loncat gadis kecil itu pun sudah naik di punggung kuda. Pui Tiok lalu ikut naik. Mereka bersama naik seekor kuda. Kuda tegar itu terus mencongklang dan dalam beberapa kejap saja sudah keluar dari lembah. Ah, Kuan Beng Cu mendesah kaget. Ternyata ujung akhir dari lembah itu jauh bedanya dengan yang sebelah muka tadi. Makin lama mereka makin memasuki suatu daerah yang tenang dan indah alamnya. Dan tak berapa lama, kembali Kuan Beng Cu terbeliat. Alam di sebelah muka terdiri dari sederet puncak gunung, di tengah-tengahnya terdapat sebuah puncak yang paling tinggi. Memang pemandangan semacam itu sudah lumrah terdapat di daerah pegunungan. Tetapi yang mengherankan, puncak gunung tertinggi itu penuh dengan pohon dua dan bunga warna-warni. Hampir seluruh puncak tertutup dengan bunga, bagaikan sebuah taman yang indah. Dan yang aneh lagi, marga satwa di puncak itu tenang sekali. Mereka tidak kaget melihat orang, tidak takut melihat kuda. Burung dua tetap bersantai. Mengibas-ngibaskan sayap. Sesaat lupalah Kuan Beng Cu akan penderitaan hatinya.